Kodim 1402 Polewali Mandar menggelar diskusi santai dengan sejumlah awak media. Pertemuan yang berlangsung di halaman Kodim Polman tersebut, membahas berbagai persoalan termasuk peran media dan TNI dalam menciptakan rasa aman, menjelang pilkada 2018 mendatang. Selasa pagi, Komandan Distrik Militer Polmas, Letkol Deni Setia, menggelar pertemuan dengan sejumlah awak media di halaman Markas Kodim 1402 Polewali Mandar. Pertemuan yang diikuti oleh sejumlah perwakilan media dan aparat kepolisian ini, membahas sejumlah persoalan kantib mas, termasuk peran media dan TNI dalam menciptakan rasa aman, menjelang pilkada 2018 mendatang. Selain persoalan pilkada, pertemuan yang dikemas Santi ini, juga membahas tentang peran aktif aparat TNI dalam menciptakan keamanan hingga ke wilayah pulau Sok Desa. Dan Dim Polmas, Letkol Deni Setia, mengatakan, saat ini TNI yang bertugas di wilayah pedesaan tak hanya memberikan rasa aman kepada masyarakat, tapi juga ikut serta dalam membantu pelaksanaan pembangunan, khususnya di bidang pertanian. Letkol Deni Setia berharap hubungan antara media dan TNI bisa lebih ditingkatkan untuk memberi pelayanan dan informasi bernilai positif kepada masyarakat. Selain itu, ia juga berjanji akan rutin menggelar pertemuan guna mempererat tali siraturahim antara media dan keluarga besar Kodim 1402 Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Huzair Zainal, MNC Media, melaporkan.